Silakan Pak. Mas Fari siap ya. Baik, Bapak-Ibu semua. Selamat pagi dan juga selamat barangkali datang di acara kita ini. Jadi pagi ini kita akan mengadakan seminar dari Prof. Turunajaya Siahaan. Bagi yang tidak punya waktu misalnya atau dalam berhalangan juga dapat melihatnya di Youtube, streaming di Youtube, baik itu langsung maupun nanti kalau kita ditunda. Namun sebelum kita mulai maka saya persilahkan Pak Wadik Satu untuk membuka acara ini. Baik, terima kasih Bapak Dr. Endang Saipudin. Selamat pagi Ibu-Ibu sekalian. Salam sehat dan terutama bagi yang umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan atau menunaikan ibadah puasa pada hari ini. Kita berkumpul, bertemu bersama dalam hal ini. Kita melakukan suatu kegiatan yang kami katakan ini sebagai suatu kegiatan fakultas dalam pengertian dalam bentuk MIPA Talks yang tadi juga sudah sempat disinggung oleh Bapak Manager Riset dan Pengabdian Masyarakat MIPA UI. Yang mana kegiatan MIPA Talks ini adalah kegiatan bersifat serius, artinya berkelanjutan dari masing-masing prodi-prodi yang ada di lingkungan fakultas MIPA. Dan juga mengundang baik dalam hal ini tentunya rekan-rekan narasumber dari universitas, baik di dalam negeri ataupun UI itu sendiri. Dan juga tentunya dari luar negeri dalam pengertian ini, baik yang diaspora, dalam hal ini kita mengundang Prof. Peruna dan juga nanti juga narasumber-narasumber lainnya. Nah kegiatan ini memang sudah diprogramkan oleh fakultas sebagai bagian dari satu, katakanlah ini pencapaian upaya kita meningkatkan reputasi Akademik Universitas Indonesia. Dan terima kasih pertama saya ucapkan kepada Prof. Peruna yang telah bersedia dan menyedakan waktu pada hari ini dan pagi ini dalam hal ini di Indonesia. Dan ini juga sudah ada juga Prof. Usman Sumo, Prof. Bakri, dan juga tentunya staff ataupun dosen peneliti di lingkungan Departemen Kimia, serta para mahasiswa yang telah hadir dalam forum ini. Mudah-mudahan forum ini memberikan suatu, katakanlah input atau masukan yang berharga dalam kaitan dengan topik yang kita akan bahas, yang sudah nanti akan disampaikan, itu The Role of Chemistry and Biology in Modern Therapeutic. Tentunya ini suatu topik yang sangat menarik. Kenapa demikian? Karena kita tahu, kita bicara dalam konteks isu kesehatan, di mana peranan kimia dan biologi dalam konteks ini yang sangat penting sekali, sehingga nanti kita akan mendapatkan masukan-masukan ataupun ide-ide, atau mungkin hal-hal yang berkaitan ke depan untuk riset ataupun kolaborasi riset, khususnya dalam hal ini kimia dan biologi dalam konteks topik yang kita bicarakan pada hari ini. Demikian harapan kami adalah kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya bermantat bagi kita semua. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai pembukaan dari speech saya ini. Terima kasih, saya kembalikan Bapak Dr. Endang Saipudin. Terima kasih Pak Budi. Jadi kembali kita ke acara ini. Barangkali sebelumnya saya ingin memperkenalkan, sebetulnya kalau memperkenalkan barangkali tidak begitu penting bagi kita, karena kalau saya lihat daftar pesertanya juga ini merupakan alumni-alumi. Jadi umumnya semua sudah mengenal Prof. Dr. Endang, bahkan ada temannya, ada Ibu Nadira, kemudian ada Ibu Yanti, ada Ibu Teti. Jadi banyak, ini semuanya kelihatannya alumni, beberapa tidak. Bahkan ada tadi Pak Sabri. Jadi memang kita ini dirimungan kita sendiri, jadi barangkali tidak begitu ini. Semuanya sudah mengenal baik dengan Pak Dr. Endang. Nah, tapi sebelumnya, tadi Panitia meminta saya untuk membacakan CV-nya. Tapi CV-nya juga akan ditayangkan. Silahkan, terakhir, Panitia. Jadi, baik, kita sama-sama membaca di sini, Prof. Teruna, Teruna Jaya Siahaan, merupakan alumni dari FMI-PAUI, Kimia FMI-PAUI, angkatannya bahkan kalau saya sebutkan, angkatannya 76, jadi merupakan senior saya, tapi juniornya Prof. Usman, temannya Pak Jarnuzi. Waktu itu memang ada BSC, dan ada S1 dokteran. di sini disebutkan MSC. Jadi, lulus tahun 82, yang kemudian beberapa saat masih di Departementia, dan tahun 86, kemudian, tahun 83, kalau nggak salah ya, berangkat ke Arizona, dan akhirnya selesai tahun 86. Yang kemudian postdoc di Califutnya Santa Barbara. publikasinya banyak sekali, ini kan barangkali yang terakhir-terakhir, yang jelas Procteruna ini memang lebih banyak berurusan dengan peptide chemistry, sehingga berurusannya dengan brain, apa namanya, non-invasive brain delivery. Itu barangkali nanti juga, yang akan dibecahkan saya tidak tahu, tapi kelihatannya memang ke arah sini juga. Jadi, memang kecimpungnya di dunia research, interesnya farmacetik, bioteknologi, imunologi, dan blood brain barrier. Saya kira mungkin kita bisa lihat di sini semuanya, dan saya tidak ingin berpanjang-panjang, untuk itu saya persilahkan karena Procteruna untuk memulai acara ini. Oke, terima kasih Pak Endang. Bisa dengar saya kan ya? Ya, dengar, jelas. Oke, nanti saya share screen dulu. Oke, just a second. Bisa lihat full screen saya kan? Ya, jelas. Oke. Terima kasih buat para hadirin. Selamat pagi. Jadi, saya di sini tadinya merancang seminar ini tentang kemestri dan biologi rolenya dalam modern terapetik. Saya sedikit saja berbicara tentang riset saya, tapi lebih secara general, karena maksud tujuan saya itu memberikan wawasan yang luas tentang tren bagaimana modern terapetik saat ini. Daripada zaman sekitar 20-30 tahun lalu, terapetik itu hanya small molecules. Jadi, saya memberikan apa sekarang yang digunakan sebagai terapetik. Bukan saja small molecule, tetapi juga DNA, protein, dan lain-lain. Jadi, maksud saya itu membuka sedikit wawasan, sehingga jurusan pun setelah mulai memikirkan ke depannya bagaimana untuk mentrain, mendidik murid-murid kimia dan biology of the future. Jadi, saya buat outline di sini. Sekarang, terapetik, discovery, and development itu ada new trends, bukan saja dengan small molecules seperti saya sebutkan. Jadi, role dari kimia, biochemistry, and biology itu sangat penting dengan adanya perubahan-perubahan trend dalam mendesain molekul-molekul terapetik of the future. Jadi, karena adanya paradigm shift ini, maka kita pun sebagai pendidik atau universitas dan research institute mulai memikirkan bagaimana mendidik murid-murid ke arah yang baru. Sebenarnya, seperti di University of Kansas, kita sudah lakukan itu sekitar 30 tahun lalu. Jadi, saya di-hire atau di-hire di Kansas karena waktu itu saya bekerja di bidang peptida dan protein dan departemen kami sudah memikirkan bahwasannya ini adalah akan merupakan obat-obat of the future. Jadi, saya kira kayaknya di Indonesia masih belum trend ini belum di-respon banyak, makanya saya mau berbicara tentang ini lebih banyak. Karena kalau kita mau berkompetisi for the future, ke depan, paling tidak murid-murid kita sudah bisa mengerti apa yang dilakukan orang di luar. Jadi, kita harus mulai memikirkan perubahan di research dan teaching di basic science department. Dan ini sudah dilakukan di US. Sebagai contoh, ini di Harvard University yang tadinya hanya dibilang Departemen Chemistry, sekarang nama mereka diganti jadi Departemen Chemistry dan Biologi Kemikas. Dan banyak juga riset-riset seperti di kampus kami di sini juga di Departemen Chemistry sudah mulai mengarah ke Biologi Kemikas. Jadi, trend inilah yang perlu kita, paling tidak di universitas, di universitas di Indonesia mulai dipikirkan bagaimana kita juga mulai mengikuti perubahan-perubahan zaman. Jadi, topik saya ini mau membuka sedikit tentang discovery and development therapeutics karena seperti yang selalu saya dengar kalau ngobrol-ngobrol atau memberi presentasi di Indonesia, Indonesia itu ingin research itu mau ditujukan ke aplikasi, which is not bad. Kayaknya sama seperti di US, seperti Departemen kami juga sudah banyak hasil-hasil riset, basic riset dan aplikasi riset kami sudah dipatenkan dan kemudian menjadi drug. Bekerja sama dengan industri untuk mendevelopnya. Jadi, untuk mendapat suatu terapeutik itu proses yang kompleks. Kalau di universitas sendiri mungkin tidak bisa menyelesaikan riset dari mulai discovery sampai development sampai ke clinical trial. Jadi, kita harus butuh partner. Dan biasanya discovery dari University of Kansas itu mempunyai partner pharmaceutical company yang besar. Jadi, kolaborasi sangat penting karena sangat kompleks. Jadi, dan sekarang molekul-molekul yang dianalisa juga sudah mulai lebih kompleks sehingga kayak protein, peptida, dan DNA itu sudah lebih kompleks dari semua molekul kayak natural product atau molekul. Jadi, role dari kemisi dan biologi sangat penting. Dan juga kalau zamannya asolasi natural product itu kan molekul diasolasi dan dites di in vitro cell culture. Tapi mereka tidak tahu mekanismenya. Biasanya melihat responsenya saja. Tetapi zaman sekarang, kita mendesain terapetik itu kita ingin mengetahui mekanismenya dulu. Sehingga peran biologi sangat penting di sini. Jadi, kita bekerja sama sebagai kemis, bekerja sama dengan biologi. Jadi, kalau kita ingin mengembangkan gerak, mungkin universitas sendiri tidak akan sanggup. Jadi, kalau kita punya discovery, developmentnya itu harus bekerja sama dengan industri. Biasanya estimasi untuk satu gerak saja, sekitar 2,5 bilion USD dari mulai sampai akhir. Jadi, tidak segampang. Nah, makanya di sini, kalau di Amerika, role dari chemistry dan research institute selalu bekerja sama dengan industri. Dan di universitas-universitas di Amerika, juga entrepreneurship itu disokong. Jadi, kalau misalnya saya punya penemuan dan saya patenkan dan penemuan itu bisa dikembangkan, banyak grant-grant yang namanya small business grant dari NIH yang bisa mensupport kita sampai mungkin phase 1, sampai toxic city clinical trial phase 1. kemudian kita cari partner atau universitas cari partner dan mereka yang partner kita yang banyak mengembangkan. Jadi, kalau misalnya Indonesia pengen ke arah demikian, seperti yang saya dengar-dengar, kayak Brin juga melakukan ini, maka harus membina juga, memulai dari universitas. skenario universitas juga banyak discovery di situ. Jadi, seperti yang saya sebutkan, zaman dulu, kita melakukan riset di bidang hanya small molekul, kayak antibiotik ini, beta-lactam. Tapi zaman sekarang, not only small molekul, kita berkembang ke molekul besar. Yang pertama-tama, yang paling populer, insulin. Ini juga sangat penting, karena insulin patentnya sudah habis, banyak orang yang melakukan yang namanya biosimilar. Mereka kayak generik drug. Jadi, salah satu yang saya selalu bicarakan, kalau di Indonesia itu, kenapa Indonesia tidak melakukan generik drug? Pelajar melakukannya sendiri, karena itu menjadi murah, lebih murah mempermurah healthcare, healthcare system di Indonesia. Demikian juga gross hormone. Dan yang paling sangat popular sekarang adalah antibody, monoclonal antibody. Jadi, antibody ini bisa sekarang diekspresi dengan sel culture, dan kenapa monoclonal antibody sangat popular? Karena dia sangat spesifik, dan toxicitinya sangat rendah. Dan juga monoclonal antibody punya yang namanya FCU receptor, yang membuat antibody FCU region, yang selalu berikat dengan FCU receptor, sehingga sirkulasi timenya itu sangat-sangat lama, seperti di plasma. Jadi, kalau antibody itu sampai berhari-hari, sampai 15 hari, tergantung antibody-nya apa. Jadi, sangat stabil. Makanya, kalau dilihat-lihat, kalau Anda lihat banyak biotech produk itu, banyak biotech company selalu menggunakan antibody. Dan salah satu lagi yang sangat tren sekarang, yang namanya antibody drug conjugate. Apa itu antibody drug conjugate? Antibody drug conjugate itu adalah conjugate dari anti-cancer drug atau toxic molecule ke antibody. Kenapa mereka melakukan ini? Karena antibody ini bisa mentargetkan spesifik sel, sehingga toksisitas dari anti-cancer drug ini rendah. Jadi, side effectnya rendah. Jadi, sudah banyak yang namanya antibody drug conjugate yang digunakan untuk terapisi, spesifik selanjutnya untuk cancer. Nah, juga banyak sekarang yang melakukan riset di bidang gene delivery atau RNA, seperti vaksin, dan juga salensing RNA. Nah, tetapi masih belum banyak salensing RNA yang menjadi drug. Tapi, karena sekarang kan sudah dengan vaksin COVID bisa mendelivery RNA dan membuat RNA-nya stabil. Kemungkinan prediksi kita sekitar 5-10 tahun lagi pasti banyak RNA molekul yang akan menjadi terapisi. Nah, seperti yang saya sebutkan, vaksin juga salah satu armament yang kita bisa gunakan untuk proteksi atau prevensi dari infeksi. Saya kemarin mendengar director vaksin dari NIH memberikan lecture. Dengan RNA, teknologi ini sudah lebih murah kayaknya untuk memproduksikan vaksin pada masa depan. Mereka tidak membutuhkan fasilitas yang sangat besar-besar, sehingga negara-negara berkembang juga bisa melakukan RNA vaksin seperti yang digunakan untuk modern. Jadi, sebenarnya lecture tersebut akan direkod, setelah direkod, nanti kalau ada link-nya akan saya share. Katanya akan selesai minggu ini. Jadi, itu adalah kehidupan yang mengembangkan karena sukses dari RNA vaksin untuk COVID-19. Nah, sekarang juga sudah banyak sel terapi yang dikembangkan. Jadi, kalau Anda misalnya ada yang tidak lagi respons dengan kemoterapi untuk kanser, sekarang ada yang dinamakan CARV T-sel. Apa itu CARV T-sel? Itu adalah T-sel dari pasien. Ini mirip-mirip kayak vaksin yang dilakukan di Indonesia. Tetapi ini untuk kanser. Sehingga diisolasi T-selnya, kemudian diinsert gene dari CAR, atau tameric antigen reseptor, sehingga selnya punya reseptor ini. Kemudian dikultur di luar, kemudian diinjeksi kembali ke pasien. Setelah diinjeksi kembali ke pasien, karena ada reseptor ini, dia bisa mengenal kanser, sehingga membunuh kanser secara spesifik. Nah, ini sudah banyak dilakukan di sini, di US. Dan pasien yang sudah tidak lagi respons dengan kimoterapi, bisa respons dengan T-sel ini. Nah, pertanyaannya kenapa T-sel mereka sendiri tidak bisa membunuh kanser? Karena kanser sel itu sangat pintar, dia punya ada yang namanya negative co-stimulatory signal, sehingga kalau T-sel kita sendiri mengenal kanser, jadi T-sel kita itu di switch-nya di turn off. Sehingga tidak bisa membunuh kanser, karena ada negative co-stimulatory signal tersebut. Sehingga solusinya adalah kita harus isolasi T-selnya dan dirubah pengenalannya dan mengenal kanser tersebut. Ini teknologi yang mungkin saat ini sangat mahal masih, tetapi di masa depan mungkin akan menjadi mahal. Jadi, dari sekitar 20 tahun lalu, banyak sekarang molekul-molekul yang besar, seperti protein, peptida, yang sudah di-approve. Dan yang paling besar itu adalah porsinya adalah antibody. Kenapa? Karena dia sangat spesifik dan juga sangat stabil. Dan sekarang juga sudah ada antibody yang juga akan untuk menghilangkan, untuk melawan COVID-19. Sudah di-develop selain vaksin. Jadi, protein-drugs itu sekarang sudah berkembang dan digunakan untuk kanser mula-mula dan kemudian untuk althorn disease. Dan mungkin-mungkin dalam masa depan kita bisa menggunakannya untuk althorn disease dan seterusnya. Karena salah satu riset saya juga bagaimana mengirim antibody, karena antibody itu sangat besar, dia tidak bisa dapat masuk ke otak. Bagaimana kita bisa membantu antibody bisa masuk ke otak untuk penelitian althorn disease, seperti Alzheimer, tumor brain tumor, dan multiple sclerosis, dan lain-lain. Jadi, selain protein, peptida juga sekarang sudah menjadi drug. Jadi, sewaktu zaman tahun 1991, sewaktu saya di-hire di Kansas, itu tidak banyak peptida yang menjadi drug. Tetapi sekarang sudah sekitar 70-an, dalam waktu 30 tahun, sudah 70-an peptida menjadi drug. dan dirodok oleh NIH. Dan sekarang banyak yang sedang dit трав. Sehingga, waktu saya di Sterling Wind a Bach tahun 89-91 itu, kalau kita bicara peptida-drugs, orang pada bilang, itu tidak bisa menjadi drug. Tapi sekarang sudah, sudah menjadi biasalah, sudah terbiasa. Itu adalah drug. Salah satu yang saya pernah kerjakan di Lawyer Cancer Research sudah menjadi antitrombik drug untuk melarutkan blot clotting kalau misalnya kita ada stroke atau heart problem. Jadi itu yang namanya RGD, ada arginine glycine aspartic residue yang kita desain sebagai cyclic peptida, sehingga dia sangat selektif ke reseptor tertentu. Ini sudah diproduksikan oleh Centocor mungkin 25 tahun lalu. Dan juga dari peptida bisa di LARGD mendesain peptida ini menjadi peptidomimatic. Dan peptidomimatic juga banyak antiviral yang digunakan sebagai peptidomimatic. Jadi sebenarnya nanti saya ceritakan sedikit bagaimana transformasi dari peptida menjadi peptidomimatic. Jadi fungsi dari chemist itu sangat penting, biologis struktural juga sangat penting, dan fungsi dari biologis untuk memahami mekanisme yang sangat penting. Nah, peptida yang paling tua adalah salah satunya adalah oxytocin, yaitu ada cyclic peptida yang diisolasi oleh DaVinue, DaVinue jaga dapat mengambil harga dengan mengisolasi oxytocin. Nah, oxytocin ini digunakan sampai sekarang untuk stimulasi labor, untuk pasien yang hamil dan harus diinduksi labor, saya lupa labor, saya diinfusi dengan oxytocin. Nah, sekarang juga ada peptida cyclic yang namanya octreotype, ini sebagai anti-kansel gerak. Tetapi ini tidak bisa oral, masih tidak bisa oral, hanya injeksi. Jadi sudah banyak seperti saya sebutkan, peptida juga yang dilakukan riset untuk menjadi terapeutik. Salah satu yang saya selalu sebutkan, kenapa cyclic? Kok tidak linear? Ada juga peptida yang linear, tetapi kebanyakan yang aktif itu cyclic, karena sudah dibuktikan dengan melakukan cyclic ini, terjadi restriksi konformasinya tidak terlalu banyak, sehingga bisa selektif kepada reseptor. Dan salah satu lagi juga sudah banyak riset yang menyatakan bahwasannya cyclic peptida ini lebih stabil di plasma daripada linear peptida. Jadi banyak riset di bidang peptida itu, kalau dia senyawa kimianya sekitar 8 amino acid atau kebawah, mereka menggunakan cyclic peptida untuk restriksi konformasinya. selain peptida, seperti yang saya sebutkan tadi, ada peptidomedic, apa maksudnya peptidomedic itu adalah dia strukturnya asalnya tadinya peptida, kemudian dirubah karbon dan nitrigennya, sehingga dia masih mirip seperti peptida, tetapi tidak peptida lagi. Ini adalah contoh dua renin inibiter untuk hypertension, ini real drugs on the market. tadi asalnya itu adalah peptida, akan dirubah menjadi peptidomedic. Yang paling populer adalah HIV Protease Inibiter. Apa itu HIV Protease Inibiter? adalah senyawa peptida yang tadinya dirubah menjadi peptidomedic supaya memblock aktivitas dari HIV Protease yang gunanya untuk memotong-motong protein, sehingga HIV itu bisa membentuk virus. Kalau nggak bisa dipotong-potong proteinnya, proteinnya, maka dia tidak bisa membentuk virus, sehingga makanya HIV Protease itu bisa digunakan untuk menghambat replikasi dari HIV. Cuma karena HIV vaksin sangat sukar didevelop, masih belum berhasil. Maka saat ini adalah focus HIV. Maka COVID juga sekarang selain vaksin, banyak yang melakukan antiviral di bidang enzim. Nanti saya sedikit akan menyebutkan, dan kita juga berkecimpung di bidang enzim. Oke. Jadi, role dari chemistry sangat banyak. Dalam bidang sintesa atau ekspresi protein atau purification dari peptida, dan banyak lagi senyawa-senyawa biotek yang bisa menjadi therapeutic of the future. dan juga support untuk analisis atau bioanalisis. Jadi, kalau kita berbicara tentang development, analitif kemis itu sangat penting perannya. Jadi, mereka yang menentukan kadar senyawa kimia yang kita kirim melalui pembuluh darah, melakukan penelitian di mana deposisi dari molekul yang kita kirim di organ-organ tertentu. Jadi, fungsi dari analitif kemis sangat penting dalam bidang bioanalisis. Makanya, kalau di sini seluruh institusi riset pasti punya masspektrometri yang sangat canggih. Karena dengan masspektrometri, kita bisa menganalisa molekul-molekul sekecil apapun atau sebesar apapun yang ada di plasma kita, di kompleks sistem. dan juga kita lihat di sini kan biologis juga sangat penting karena seperti yang saya sebutkan, konformasi dari senyawa kimia yang kita lakukan itu atau struktur dari tridimensional dari protein atau peptida yang kita lakukan, itu sangat berpengaruh dengan aktivitasnya di biologis. sehingga biopisik, biopisik atau biokemis juga punya peran yang sangat besar. Dan untuk kemis dan biologis tergantung, production dan purification sangat-sangat dikutukan buat kemis dan biologis juga. Karena kalau kita melakukan production dengan kultur sel, biologis juga memiliki peran yang besar dalam sistem ini. Setelah kita mendapatkan senyawa kimia, maka kita harus reformulasi apakah ini senyawa kimia stabil dan harus memformulasikan ini para kemis yang berkontribusi. Makanya departemen kami namanya Farmsikul Kemis karena salah satu bidang yang kami lakukan adalah formulasian dan pre-formulasian. Zaman sekitar 30 tahun lalu, pre-formulasian hanya molekul kecil. Sekarang kita mendidik murid-murid kita untuk melakukan pre-formulasian-formulasian untuk peptida dan protein dan juga sekarang vaksin. Jadi maksud saya, tujuan saya memberikan pelajaran ini sehingga membuka sedikit wawasan dan apa yang kita bisa lakukan di Indonesia, di universitas yang mulai kita jajakin untuk bisa mulai mengembangkan ke masa depan. Dan juga sekarang, sistem penelitian sangat-sangat penting. Jadi nanofarticle chemistry, dan konjugated targeted chemistry akan saya bicarakan sedikit nanti, bagaimana kenapa kita bisa mentargetkan organ tertentu, bagaimana caranya dan apa hal terbelakang. Dan demikian juga dengan biologis. Biologis juga karena saya sebutkan sebelumnya, zaman-zaman dulu kita dapat kemikal, kita tes sana-sini tidak tahu mekanisme. Tapi zaman sekarang, kita harus tahu mekanismenya dulu dan kita targetkan mekanisme sehingga sangat efisien. dan juga peran biologis itu bagaimana mengembangkan model-model in vitro dan in vivo supaya kita tidak selalu harus menggunakan manusia, kita harus melalui in vitro dulu, baru in vivo. dan pentingnya juga mendesain biologis. Biologis ini supaya kita cepat bisa menganalisa molekul-molekul yang kita tes atau kita selidiki. Dan di kemikian farmaceae, seperti sains farmaceae, pre-formulation dan formulation untuk penelitian juga sangat penting. Dan juga mengerti tentang penelitian penelitian dan bagian apa yang terjadi setelah kita masukkan senyawa kimia ini atau penelitian penelitian, sehingga mengetahui profil farmacokinetic dari molekul yang kita tes. Sehingga untuk melakukan farmacokinetic, kita harus punya bioanalisis yang canggih. Jadi kalau di sini, biasanya riset kami di sini interdisciplinar dan juga kolaboratif. Jadi ini sangat penting. Dan mungkin kalau kita mau mengembangkan di Indonesia, ya mungkin sudah mulailah tidak sendiri-sendiri, kayak silo. Saya melakukan ini saja, tidak mau bicara sama orang lain. Saya pikir kita harus terbuka kepada kolaboratif tergantung pada proyek yang Anda lakukan. Jadi untuk mendapatkan produk terakhir itu tidak gampang, sehingga kita harus ada penelitian untuk menemukan senyawa kimia, dan ini peran kimia dan biologi sangat penting. Kita harus menganalisis stabilitas dari molekul, bagaimana memperlumulasikan, apakah kita mengembangkan dengan oral atau mengembangkan dengan injeksi. Ini juga kemisi dan biologi sangat penting untuk mendapatkan produk terakhir. Jadi untuk memikirkan bagaimana kita maju ke depan, interdisiplinari ini sudah harus dikembangkan. Tidak hanya satu saja. Dan seperti yang saya sebutkan, di sini juga department chemistry sudah mulai interdisiplinari. Jadi kalau di sini, kalau kita melakukan terapeutik, kita melihat protein apa yang ditarget atau reseptor apa yang ditarget. Jadi kalau misalnya dalam bidang tumor, kita harus tahu target molekul kita itu apa, protein atau karbohidrat, dan sel apa yang kita mau target. Dan sekarang juga sudah banyak pengetahuan tentang internalisasi reseptor. Jadi reseptor yang dulu-dulunya kita pikirkan hanya berfungsi di permukaan sel, sekarang banyak juga yang setelah diketahui bahwa reseptor tersebut, dia bisa menelan ligannya. Jadi kalau ada sesuatu binding di reseptor, dia bisa menelan ligannya. Sehingga makanya sekarang antibody itu digunakan untuk target spesifik sel, untuk membawa teraput molekul ke sel-sel tertentu, sehingga efek dari drug yang kita kirim itu menjadi lebih rendah dari yang sebelumnya. Dan juga banyak juga molekul-molekul yang di permukaan sel itu berfungsi sebagai signalling molekul. Jadi kita kayak di immunology, tidak sama seperti reseptor lain. Mereka kita hanya trigger sedikit saja, mereka bisa propagasi signal mereka. Sehingga senyawa kimia yang kita gunakan itu tidak perlu sangat poten, hanya sedikit saja langsung imun sel itu beri. Dan banyak target-target yang dilakukan untuk mendesain kerapi untuk masa depan itu adalah enzim dan hormon. Jadi tidak lagi kita berpikir molekul kecil. Oke. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, salah satu contoh discovery dari peptida itu adalah RGD peptide. Kenapa disebut RGD? Karena ada arginine glycine aspartic. Itu adalah senyawa sekuensi aminoasid yang bisa dikenal oleh reseptor yang namanya integrum. Dan RGD ini sangat menarik. Walaupun hanya tiga aminoasid, tetapi ada 24 reseptor yang bisa mengenal. Dia dikenal oleh reseptor tersebut karena adanya arginine dan aspartic acid. Tetapi konformasi dari RGD ini atau jarak dari negatif dan positif sangat berpengaruh tergantung reseptor apa yang kita tuju. Jadi sebenarnya RGD peptide ini targetnya adalah tumor metastasis atau trombosis, atau lembut remそうだ. Dan juga untuk penyelitian. Oke. Dan belakangan ini dia digunakan untuk sel imun. Jadi ceritanya begini dulu. Jadi waktu kita dilakukan penyelitian cancer, kita ingin tahu kenapa tumor sel itu bisa metastasis atau pindah ke tempat lain. Ternyata tumor sel itu punya reseptor di permukaan, dan sel itu namanya integrin, dia berhubungan dengan yang namanya fibronectin atau fitronectin atau extracellular matrix protein. Mereka berhubungan menggunakan yang namanya RGD sequence tersebut. Jadi dia lengket, kayak laba-laba di sarang laba-laba, dia lengket menggunakan reseptor dan RGD sequence. Tetapi kalau tumornya mau metastasis, mau pindah, reseptornya dimatikan, sehingga dia tidak terikat lagi dan pindah. Setelah pindah, dia bisa anchor lagi. Waktu itu kita ingin mendesain molekul adhesion. Ternyata integrin itu ada dua unit, integrin itu reseptornya, alpha dan beta. Dia tidak saja punya satu struktur, dia bisa band confirmation sehingga dia tidak aktif, dan kemudian bisa extended confirmation dia bisa aktif. Jadi kalau kita pikir-pikirkan molekul itu hanya satu bentuk, ternyata tidak. Di sistem biologis itu molekul itu bisa berubah confirmation. Sehingga waktu itu kita mendesain molekul ini, ini adalah fibronectin, kita potong-potong sehingga mencari senyawa apa yang bisa dikenal oleh reseptor. Ternyata kita mendapat molekul yang paling kecil yang bisa dikenal yang menggunakan OCD-RGD. Dari sinilah kita bisa mendesain peptida, cyclic peptida yang bisa selektif untuk reseptor tersebut. Kalau kita lihat di sini, linear peptide itu yang namanya GRG-DSP, dia bisa menginhibit sel adhesion, anchor dari sel ke fibronectin. Ini kedua linear peptide. Ini untuk fibronectin dan ini untuk vitronectin. Tapi kalau kita membuatnya cyclic, dia menjadi selektif untuk vitronectin dan tidak vitronectin. Jadi walaupun sekuensnya sama, kita buat cyclic, dia menjadi selektif. Jadi kesimpulannya apa? Struktur dari molekul itu sangat penting untuk aktivitasnya. Jadi peran struktur itu sangat penting. Kembali lagi ke peran kemis atau biologi di desain dari terapur modern. Dan akhir-akhirnya juga kita dari pengetahuan biologi, kita mengetahui bahwasannya pembentukan blood clot, penyumbatan pembuluh darah itu juga tergantung pada fibronectin binding ke integrin di platlet. Dan ternyata integrin fibronectin itu juga mempunyai yang namanya RGD sekuens. Jadi kalau kita desain peptida yang kecil, yang memimik dengan struktur dari RGD ini, maka peptida itu bisa berkompetisi dengan binding dari fibronectin, sehingga penyumbatan pembuluh ini bisa larut. Jadi itulah yang kita develop menjadi terapur molekul sebagai anti-clonectin. Ini hanya esay-esay yang kita lakukan. Kita lihat ini kalau nggak salah waktu tahun berapa ini. Pak Usman datang kemari ini, kayaknya graf dari Pak Usman ini. Jadi kita induksi platlet menjadi agregat. Kalau kita kasih peptida, dia tidak agregat. Jadi larut, clottingnya larut. Kalau kita meningkatkan konsentrasi, totalnya disolong. Inilah yang dilakukan. Inilah yang kita lakukan waktu itu. Waktu itu sebagai kemis, kita bertanya banyak. Apakah konformasi yang penting? Apakah sekuensi yang penting? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab sekitar 5-10 tahun untuk menjawab selektivitas dari agregat yang kita desain tersebut. Dan seperti yang saya sebutkan, fungsi dari kemis sangat penting, dan biologis. dengan mengetahui mekanisme dan struktur, dan bagaimana molekul kita binding, kita bisa mendesain peptida terapi. Ini bukan kerjaan kita, tapi kerjaan dari mereka. Mereka bisa melihat bagaimana struktur peptida itu berbincang di integrin alpha-beta-3. Dari situ mereka bisa melihat bahwasannya adanya triad. Ada triangle, ada distans yang penting antara positif dan negatif dan agophobic. Dengan mendesain ini, mereka bisa mendesain peptidomimetics sehingga peptida bond ini diubah sama sekali sehingga mereka mendapatkan yang namanya agrastat. Jadi agrastat. tersebut dari integrin. Dan kedua senyawa ini sekarang ada di market sebagai terapeutik dan digunakan untuk disolving blood protein. Oke. 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 Jadi, saya lupa jam berapa kita tadi. Ya, kita masih cukup waktu. Silakan. Sampai jam 10. Oh, sampai jam 10? Ya. Saya akan beri dengan dengan sedikit lebih banyak karena saya ingin berdiskusi rather than saya hanya ingin berkata kepada kalian. Dari Peptida, kita mau rubah sedikit ke Peptidomimedic. Di sini saya menunjukkan sedikit bagaimana Merck dan banyak perusahaan-perusahaan lain melakukan riset di bidang bagaimana mendesain Peptidomimedic dari Peptid menjadi Peptidomimedic. Jadi seperti kita tahu bahwasannya HIV itu kan ada proses dari entry kayak virus dan kemudian mereka memproduksikan poliprotein yang akan membangun virus lagi sehingga ada yang namanya HIV Protease. HIV Protease itu yang memotong-motong poliprotein itu sehingga menjadi segmen-segmen dari virus yang menjadi kapsit dari virus tersebut. yang sangat penting di situ adalah HIV Protease itu adalah aspirate Protease yang diblock oleh Peptidomimedic. itu yang didesain oleh banyak industri pemerintah sekitar 20 tahun lalu, 25 tahun lalu. Jadi adanya pro-HIV Protease itu menjadi machoprotease, dan juga virus menghasilkan protein yang dipotong-potong oleh Peptidomimedic menjadi sembilan potongan. Dari sembilan potongan itu yang menjadi bola dari virus tersebut. Sehingga idenya waktu itu kalau kita memblok kerjanya Peptidomimedic ini, ini aspirate Protease ini, kita memblok di sini, maka protein tubuh ini tidak bisa dipotong. Kalau dia tidak bisa dipotong, tidak bisa verifikasi. Jadi itu idenya dulu. Jadi waktu itu mereka mendesain substret dulu. Jadi mereka mencari senyawa Peptidomimedic yang bisa dipotong secara efisien oleh enzim tersebut. Jadi mereka mempelajari mekanisme dari bagaimana HIV Protease memotongnya, dan di sini ada yang namanya tetrahil intermediate, dan akan terpotong dua di Peptidomimedic. Dari situ mereka mendesain posisi-posisi side chain apa yang paling baik untuk lengket, untuk binding ke enzim tersebut. Setelah mereka mengetahui posisi apa yang baik, maka salah satu yang mereka lakukan itu mengganti Peptidomimedic menjadi bioassistir. Jadi diganti menjadi bioassistir. Bagaimana caranya? Dengan merubah satu saja atom sehingga dari tadinya Peptidabon menjadi karbonbon. Sehingga walaupun senyawa ini bisa mengganti enzim, tetapi dia tidak bisa dipotong sehingga enzim lemah. Itulah dasarnya, basisnya mereka mendesain HIV Protease Inhibitor dulu. Kemudian setelah mereka merubah ini, mereka dirubah dengan banyak bioassistir. Jadi tidakpun dirubah menjadi beda-beda fungsional, sehingga mereka, inhibiternya, bind ke enzim. Jadi dari situ mereka menemukan substret ini, dipotong di sini. Dan dari substret itu mereka mendesain bioassistir. Dari bioassistir, mereka mendesain bioassistir. Dari peptidabon ini, mereka mendesain bioassistir. dan dari bioassistir, mereka mendapatkan HIV Protease Inhibitor. Ini adalah ritonafir dan juga indinafir. Dasarnya dari substret ini. Jadi cara-cara ini juga bisa dikopi. Jika Anda memiliki enzim yang berbeda di Indonesia, kenapa tidak melihat enzim apa yang bisa diinhibit dengan menggunakan, tergantung HIV Protease, dengan menggunakan teknologi peptida dan kemudian merubah ke peptidomimedi. Dan cara-cara ini sekarang juga sudah dilakukan untuk COVID dan MERS. Dan seperti di sini, banyak yang menghibit entry dan juga menghibit enzim ini, karena enzim ini dibutuhkan untuk memotong salah satu protein, spike protein, supaya dia bisa lengket. Dan juga seperti HIV Protease, banyak yang melakukan penelitian di bidang MPRO, termasuk kami sendiri. Kami juga mau mendesain enzim inhibitor yang bisa memblok pemotongan polipeptida ini, sehingga tidak ada valofestikasi. Bagaimana caranya? Kita menggunakan Racket Strain. Waktu saya beruntung, kita punya 24 ribu peptida yang dihibahkan dari tempat saya dulu dikerja di Sterling. Jadi waktu Sterling dijual ke Sanofi, mereka tidak butuh lagi ladri dihibahkan ke saya. Jadi waktu itu saya lakukan riset ini untuk sebelum MPRO, kita lakukan enzim ini untuk matriks metalloprotus untuk kanser. Idenya begini, kita sintesa peptida dengan di permukaan glass beads, kita inkubasi dengan enzim, maka akan dipotong. Karena di sini ada label fluorescence, sehingga larutan kita menjadi fluorescence, yang tadinya tidak fluorescence karena dia terikat dengan glass beads. Sekarang dia disolusi. Dengan ini kita bisa melihat sekuens apa yang sangat fit dengan enzim tersebut. Saya berbagi sedikit, ini data kami yang baru, ini untuk COVID-19. Kita bisa menemukan 2 substrate yang sangat bagus. Dan substrate ini sekarang kita akan ubah menjadi induktor. Sebenarnya kita punya ini hanya dari 8000 compound. Kita ada dua lagi yang kita lakukan. Jadi cara-cara begini sebenarnya bisa mulai dipikirkan di mana kita mengembangkan sendiri di sana, di Universitas Indonesia atau di Universitas Indonesia. Karena sistem ini tidak begitu mahal sebenarnya. kita bisa sintesa sendiri dengan tanggung. Waktu mula-mula kita lakukan ini, kita melakukan sintesa dengan tanggung. Kita perlu dengan sintesasi automatis. Itu salah satu perkembangan di sini yang sangat pesat, dan sudah ada enzim yang untuk COVID-19 juga, tetapi masih belum optimal. Jadi masih banyak orang yang melakukan riset seperti ini. Salah satu tren juga di sini yang namanya drug conjugates, dan kami juga pernah melakukan ini. Apa itu conjugates? Drug conjugates itu begini, seperti yang saya sebutkan, ini ada molekul target. Molekul ini sepertinya antibody atau peptida atau protein, dan dia punya reseptor di permukaan sel tertentu. Jadi misalnya sel kanser. Sel kanser memproduksikan protein tertentu yang sel normal tidak memproduksi. Sehingga kita desain antibody yang lengket, bisa menargetkan diri ke sel kanser saja yang tidak normal. Kemudian kita kasih peluang, seperti drug yang molekul yang toksik. Kalau kita deliver toxic molekul ini sendiri, akan juga toxic kepada sel normal. Sehingga side efeknya tinggi. Tapi kalau kita link dia, kita konjugatkan dia ke antibody yang hanya bisa menargetkan ke sel kanser, maka side efek dari molekul ini, drug ini, sangat besar. Sehingga pengeluaran sangat efisien. Itu yang banyak dilakukan dan sudah banyak antibody yang digunakan untuk pasien sekarang. Banyak yang digunakan untuk saat ini pengembangannya masih dalam bidang kanser. Tapi bisa juga dengan disi selain. Jadi bidang ini, makanya seperti yang saya sebutkan, jurusan kimia, biologi, sudah mengarah ke sana. Mereka sudah mulai melihat aplikasi. Tetapi sains dasar di sini, kimia organik, analogik, tetapi tujuannya sudah mulai ke aplikasi. Jadi banyak antibody sekarang yang sudah dikonjugat ke protein. Kenapa bisa dilakukan ini? Karena seperti yang saya sebutkan, sel kanser itu sepertinya mempunyai marker molekul seperti HER2 di permukaannya. Ini tidak ada di permukaan sel-sel biasa, sehingga antibody itu bisa lengket ke situ. Kalau ada kita pengeluaran, sesuatu yang toksik, maka sel kanser ini bisa ditunjukkan tanpa menargetkan ke normal. Sehingga saya terima kasih. Karena sudah seperti yang saya sebutkan dulu, pengetahuan tentang pembuatan reseptor sudah mulai banyak pengalaman orang. Sehingga molekul itu bisa di internalisasi ke endosome, dan setelah sampai di lasosome, semuanya protein dipotong-potong, sehingga merilis drug tersebut di dalam sel. Sehingga menginduksi sel. Jadi ini sedang sangat populer dilakukan di industri, dan juga di universitas-universitas di US. Peran kemis, ya banyak. Linker ini sendiri, banyak desainnya. Kemis, kita harus memahami bagaimana mereka berfungsi, dan bagaimana mengunjungi mereka supaya berpura. Jadi banyak yang bisa dilakukan oleh kemis di bidang ini. Dan peran kita sebagai kemis sangat penting. Yang sama dengan biologi. Demikian juga bagaimana kita bisa mengkonjugasi molekul ini. Apakah di OH ini, apakah di sulfur di sini. Ternyata seleksi dari di mana konjugasi kita juga sangat penting, karena kita tidak mau mengkonjugasi molekul kita di tempat yang sangat aktif untuk mekanisme biologi dari drug tersebut. Seperti Dr. Rubin, kita bisa mengkonjugasikan molekul kita di sini atau di sini, tetapi NH2 ini sangat penting. Sehingga kalau kita konjugasi di sini, maka Dr. Rubin tersebut tidak sangat aktif. Jadi ini peran dari kemis, sangat penting. Mengenai molekul Anda. Demikian juga seperti metroteksit, intake cancer drug. Kalau kita konjugasi di sini, maka molekulnya tidak aktif. Kita harus konjugasi di gamma, carbonic acid, dan seterusnya. Ini ada banyak yang penggunaan antibody. Salah satu yang sudah saya sebutkan, kita konjugasi dengan payload, dan ada juga yang melakukan konjugasi antibody dengan radioaktif material, sehingga bisa menargetkan tubo-shell. Itu banyak fungsi lainnya. Jadi banyak molekul-mogel antibody yang di develop sebagai therapeutic of the future. Ini adalah salah satu drug yang sangat populer sekarang untuk cancer. Satu yang namanya Myelotark, dan satu ada Cut Cyclops. Dan banyak lagi nanti akan keluar untuk cancer. Peptida juga sudah dilakukan untuk cancer. Jadi ada yang namanya RGD, seperti yang saya sebutkan. Jadi peptide ini sudah disesain, dikonjugasi ke doktorubicin, sehingga bisa mentargetkan cancer. Ini Ruslatih adalah bos saya dulu di Lawai Cancer Research. Mereka melakukan riset ini, dia bisa melihat bahwasannya doktorubicin yang dikonjugasi dengan RGD peptide itu untuk menurunkan hidup yang diinjeksi dengan breast cancer. Oke. Nah, di sini adalah data-data mereka menunjukkan bahwasannya sangat selektif, adanya RGD peptida tersebut sangat selektif dibandingkan dengan breast cancer. Oke, saya akan melihat beberapa slide terakhir. Jadi bagaimana cara kita, Departemen kita, merespon ke perubahan trend ini? Berarti kita juga sudah harus memikirkan bagaimana perubahan kurikulum, bagaimana perubahan kita untuk masa depan, bagaimana untuk mengatakan pelajar kita. Seperti yang saya sebutkan, banyak Departemen di sini juga sudah merubah nama mereka sendiri dari Departemen Chemistry menjadi Chemistry dan Biologi. Jadi kita sudah mesti memikirkan bagaimana kita mendidik pengetahuan baru atau pelajar baru, supaya bisa beradaptasi ke paradigms scientific baru untuk masa depan. Nah di sini, kayak di US itu, seperti yang saya sebutkan, sekarang kita sudah mulai berkolaboratif antara universitas, antara universitas dan industri, antara universitas dan perubahan. Jadi kita tidak bisa lagi silo, tidak bisa jadi sendiri-sendiri, oh grup Siahan sendiri bekerja. Tidak akan mungkin bisa berkembang. Kita harus mulai, kalau Anda lihat publikasi saya, selalu ada banyak orang di situ dan banyak di penduduk. Hanya dengan begitulah kita bisa nanti ke depan bisa berkompetisi secara global. Jadi ini pertanyaan saya, bagaimana Universitas Indonesia dan pengetahuan harus menjawab ke paradigms sains baru. Bagaimana kita menjawabnya? Nah salah satu ide saya, bukan ide saya, ide banyak orang. Bagaimana kalau kita berkolaborasi dengan DAS DAS? Karena mereka sudah di luar sana. Dengan cara begitu, maka kita bisa mengangkat ke Universitas Indonesia dan Departemen-departemen di Indonesia. Dengan cara ini, kita bisa publikasi bersama, kolaborasi bersama, dan seterusnya. Nah ini contohnya bukan tidak ada, contohnya China, India, dan South Korea. Kenapa mereka sangat pesat? Karena para diaspora berkontribusi. Tidak jarang murid-murid kami dari Departemen kami yang dari India dan China, mereka sudah menjadi Direktur di Merck, di company pharmaceutical company di US. Mereka pulang ke sana, membangun kontrak di sana. Sehingga para industri industri di sini selain kontrak atau membangun grup sendiri, mereka subkontrak ke sana. Kenapa kita tidak bisa di Indonesia membuat kebunan? Itu salah satu ide. Dengan koneksi dengan diaspora di US, di dunia, inilah cara kita bisa membangun universitas atau institusi penelitian di Indonesia. Yang penting itu sumber daya manusia. Bagaimana kita membangun melalui kurikulum atau melalui kolaborasi penelitian. Mungkin dana tidak cukup, tapi kalau bersama-sama menjadi lebih baik. Dan salah satu lagi, memperbaiki fokus penelitian di departemen atau di sekolah. Kenapa? Kita tidak bisa menjangkau semua bidang. Ini contoh departemen kami juga begitu. Kita memfokuskan hanya beberapa bidang, dan semua energi difokuskan ke sana. Sehingga penggunaan dana sangat efisien. Ini kembali lagi ke penggunaan diaspora sebagai konsultan atau kolaborator dalam bidang penelitian dan penelitian. Dan biasanya, yang saya tahu itu kawan-kawan diaspora itu selalu terbuka untuk membantu universitas atau departemen, walaupun itu bukan terbuka mereka. Makanya itu mempertingkat interdisciplinari dan internasional, sehingga bisa mengangkat semua saintis-saintis di kita. Dan kita juga harus memberi kesempatan kepada young saintis, dan salah satu lagi yang paling penting adalah mentorship. Bagaimana kita bementor young saintis, supaya mereka bisa sukses. Mentorship itu bisa datang dari internal, dan juga bisa datang dari luar atau dari sekolah. Kita bisa memperkenalkan dia dengan ahli-ahli yang ada di sini yang bisa kita percaya. Yang penting juga memperbaiki fasilitas, ini kadang-kadang susah untuk melakukan karena tidak memiliki banyak wang. Tetapi salah satu yang saya pikir yang bisa dilakukan di sini adalah berkolaborasi sama orang luar yang punya fasilitas yang bagus. Maka kita bisa juga mengangkat penelitian kita. Yang saya pikirkan juga bagaimana memberi alokasi waktu untuk penelitian, jadi tidak selalu dibebani oleh administratif. Ini yang mungkin susah di Indonesia untuk mendapat ini. Dan juga penelitian dari penelitian penelitian yang dilakukan. Salah satu juga yang saya pikirkan membuka kesempatan bagi murid-murid untuk belajar secara internasional dengan universitas lain, dengan berkunjung atau dengan mengambil kelas, dengan demikian mereka membuka wawasan sendiri. Salah satu yang sangat penting saya pikir juga menggunakan bagaimana sistem US, yang saya tahu US, yang multi-sistem yang luar, untuk menelitian masalah Indonesia dengan solusi Indonesia. Jadi bagaimana kita menaik, TBC itu kan masih juga rampant di Indonesia, atau bacterial atau viral. Bagaimana dengan kemampuan atau sumber daya alam Indonesia, kita bisa menjelaskan masalah yang ada di Indonesia. Yang satu lagi juga bagaimana mengembangkan vaksin teknologi. Karena vaksin itu kan seperti yang saya sebutkan, dengan vaksin RNA, kayaknya katanya menurut ahli yang saya dengar, tidak membutuhkan lagi fasilitas-fasilitas yang sangat-sangat besar. Malah dia menunjukkan ada modul yang modul building bisa digunakan untuk mengembangkan vaksin teknologi. Jadi hal-hal ini yang kita mungkin bisa pikirkan untuk mengembangkan riset di Indonesia. Oke, jadi sudah terlalu, peran dari kemis dan biologis sudah jelas itu di US ya. Sangat penting. Jadi bagaimana kita menunjukkan pelajar, supaya mereka nanti sangat bisa berkompetisi di luar Indonesia. di Indonesia. Dan semoga mereka bisa mengembangkan hal di Indonesia. Sekali lagi, saya tidak bisa menutupkan, kita bisa sukses dengan kolaborasi. Bagaimana kita menurunkan Indonesia untuk menurunkan perubahan ini? Sekali lagi, itu penting bagi kita bagaimana cara mencari masa depan. Bagaimana kita bisa mengikuti jalan dari China, India, South Korea. Oke. I think that's my thought. Jadi, I'll be happy to discuss things. Thank you. Baik. Baik. Terima kasih, Pak Bruna. Ya, sudah ada pertanyaan di tempat saya, tapi mungkin saya ingin ini dulu ya, anggapan terhadap ide-ide. Bagus sekali ide-idenya, tapi kemudian saya terpikir juga, kadang-kadang hal-hal kecil di kita ini seringkali menjadi, apa ya, batu sandungan. Misalnya, hanya kemikal saja, kita kadang-kadang kalau membutuhkan heart indent, itu tiga bulan bahkan kadang-kadang sampai satu tahun. Itu jadi hambatan. Belum lagi regulasi. Kita kemudian mendatangkan alat-alat yang canggih, kemudian tetapi teknisi di kita tidak punya, penjualnya juga kurang bertanggung jawab, sehingga alat NFS kita beli rusak, terus lama terbengkalai, karena harus menunggu teknisi dari luar. Banyak hal-hal. Tapi itu baru kali nanti dari para, para apa namanya, di sini banyak juga yang ingin menyampaikan pertanyaan, tapi saya akan mencoba membaca pertanyaan dari, saudari Febriantini. Mohon izin untuk tanya, apakah semua peptida dapat dibuat menjadi peptidomimetic? Dan apakah terdapat requirement tertentu? Berapa lama waktu riset yang dibutuhkan dalam mensintesis peptidomimetic dari suatu peptida, dan bagaimana tahapannya? Bagus pertanyaan. Jadi sebenarnya kita tidak perlu merubah selalu banyak grup fungsi fungsi dari peptida ke peptidomimetic. Jadi terkadang hanya merubah satu bioisostir saja sudah cukup mungkin. Tergantung kebutuhan apa. Kalau biasanya kan peptidomimetic itu lebih stabil dari peptida, sehingga kita mencoba peptidomimetic di area di mana dia yang tidak stabil. Gampang dipotong oleh enzim di pembuluh darah atau di plasma darah. Jadi kita tergantung itu saja. Misalnya dari substrat dari enzim menjadi inhibitor itu hanya satu bond yang diganti, satu peptida bond. Biasanya peptidomimetic itu sudah sangat aktif untuk enzim. Tetapi untuk maju ke in vivo, ke manusia, masih ada pertanyaan lagi, karena plasma darah itu banyak enzim bisa dipotong-potong. Sehingga kalau hanya satu yang diubah, tidak cukup. Jadi kita merubah satu lagi. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau untuk sintesi peptid, sudah di sini sudah gampang. Dan Anda sendiri juga bisa. Kalau dengan mesin, 6 aminoasid itu hanya sekitar 10 jaman selesai. Karena pakai mesin. Kalau Anda melakukannya dengan tangan sendiri, mencinta seks aminoasid itu mungkin 2 hari selesai. Itu cepat. Karena sintesis solid face itu sangat efisien. Untuk peptidomimetic, tergantung apakah 50% molekul Anda peptida dan 5% memetik, itu tergantung apakah sulit untuk mengubah. Itu tergantung kebutuhan Anda. Anda tidak perlu mengubah semuanya. Apakah itu menjawab pertanyaan Anda? Baik. Baru satu yang di chat yang saya temukan. Barangkali dari ini silahkan bisa resen langsung untuk bertanya. Salah satu komennya Pak Endang tentang kemikal. Itu yang membangun kolaborasi di luar, mungkin bisa membantu memanjukan proses dari ide-ide tersebut. Dan juga kalau misalnya salah satu saya selalu bilang, misalnya instrumen-instrumen yang sangat mahal, itu sebenarnya sebaiknya bukan departemen yang punya. Kalau di KU, di Universitas Kansas itu kayak NMR, itu punya fasilitas sendiri yang bisa dipakai oleh banyak orang, banyak departemen, chemistry, parmasi, biologi. Kita pun sekarang ditempatkan di UI. Itu lebih baik. Sharing itu lebih baik. Dan di sini memang kita didiskurasi supaya kalau misalnya instrumen yang harganya lebih dari 150 ribu dolar, itu tidak dilaboratori seseorang. terlalu mahal. Terlalu mahal. Jadi itu salah satu cara untuk efisiensi untuk budget. Malah kayak 800 MHz NMR gitu kan, cuma di KU, di Kansas, orang-orang dari Kansas dan Missouri datang kemari. Jadi kayak center. Berbagi yang penting ya. Berbagi itu memang perlu. Ya. Dan barangnya juga mahal. Baik, silakan. Siapa yang mau bertanya? Atau barangkali sampai menunggu saya, pertanyaannya simpel saja. Saya lihat tadi ciklik-ciklik peptide itu, umumnya dikoneknya itu, closingnya itu pakai disulfide, disulfida. Tapi sebetulnya kalau saya bayangkan itu bukan real, bukan true, ciklik. Kalau ciklik benar-benar itu amida-amidanya semua menjadi ini. Apakah itu karena sulit membuat ciklik yang seperti itu atau memang ada juga tujuan tertentu untuk membuat disulfide? Ya, sebenarnya disulfide itu sudah normal, kayak protein kan banyak disulfide juga. Jadi karena menggunakan disulfide itu sangat gampang buat siklik. Kenapa? Kalau kita sintesa molekulnya dengan cistin, dengan tyol, kita tinggal bubble oksigen langsung dikonek. Jadi itu cara yang mudah. Tapi kalau memang ada banyak argumen bahwasannya dengan ciklik peptide itu menggunakan disulfide bond, itu biasanya ada yang bilang di plasma darah itu banyak glutathione, sehingga ciklik bisa terputus. Tetapi kayaknya banyak, seperti yang saya sebutkan tadi, oksitosin itu ciklik dengan disulfide. Oktreotide juga hantai cancer drug itu kan dengan disulfide bond. RGD peptide juga dengan disulfide bond. Tapi ada juga yang memang dengan end-to-cyclicization. Tapi end-to-cyclicization itu prosesnya lebih sukar dari disulfide. Jadi banyak orang yang memulai kalau melalui ciklik itu dari disulfide dulu baru ke end-to-cyclicization. Jadi faktor sulitnya ya. Terutama nanti kalau solid phase ini, saya juga terbayangkan bagaimana kita buat ciklik ya? Karena satu ujungnya kan dipegang. Bisa. Kita harus kombinasi solid phase, kemudian di-clip dari resin, kemudian ciklization itu harus disulfide. Tapi kalau sudah ini mungkin untuk mendekat dia, karena kalau panjang ini kan kemungkinan dia berdekatan kecil. Itu yang membuatnya sulit. Makanya waktu melakukan ciklization itu harus dilakukan dengan high dilution, sehingga reaksi bimolekal di minimis. Sehingga kita intramolekular. Tergantung konformasi. Kalau konformasinya nggak benar, kalau konformasinya extended atau high-file helix, tidak bisa kita melakukan. Makanya kita biasanya melakukan ciklik itu kalau konformasinya itu bisa beda. Terima kasih. Sekarang lagi barangkali yang mau bertanya. Selamat datang di sini. Selamat datang di sini. Pak Wadek, mohon izin. Saya tadi agak terlambat, tapi saya sempat melihat apa yang terobosan-terobosan yang semestinya yang kita lakukan di FMI PAUI, khususnya untuk kimia UI. Dan saya melihat di sini adanya tentang kolaborasi terhadap pihak-pihak luar. Dan saya hanya mencermati, saya bukan lecturer di kimia, tapi saya alumni yang sangat sama seperti Prof. Truna, sayang sama kimia UI karena kita termasuk pionir-pionir yang cuma 11 orang dulunya. Masalah yang ada di kimia UI sebenarnya, semua orangnya pintar-pintar. Saya kira dalam limited material, chemical juga saya kira cukup. Hanya masalahnya adalah komunikasi. Komunikasi itu mungkin seperti Prof. Truna saya pernah katakan bahwa kita tidak perlu menyimpan atau membeli alat-alat yang super mahal, karena di perusahaan-perusahaan juga banyak yang mempunyai alat-alat yang super mahal, dan kadang-kadang mereka malah memerlukan tenaga-tenaga magang dari kimia UI, which is yang kadang-kadang tidak tersampaikan. Dulu saya pernah bekerja di Cikarang, itu pabrik untuk color dari jeans, blue color itu ya. Saya lupa namanya, udah lama soalnya. Nah itu yang bekerja itu mereka perusahaan Korea besar untuk supply zat warna ke seluruh pabrik jeans yang ada di Indonesia. Ternyata itu kemisnya juga kecil, katanya susah ngajak kolaborasi anak-anak University, apalagi UI, karena faktor permissionnya kadang-kadang tidak mendapatkan faktor permission, dan komunikasi ke pabrik-pabrik besar juga masih kurang. Jadi untuk saya, apa yang disampaikan Prof Teruna itu sangat bermanfaat, karena kami ini besar dari komunikasi ya, Terun ya Prof ya. Jadi kita tidak pernah malu ya kalau duduk di perpustakaan ekonomi UI di mana-mana, sehingga kita sanggup menjalin komunikasi dengan pihak-pihak luar. Saya besar di dunia yang seperti itu, bukan dunia yang manja. Kita struggle di situ. Nah, oleh sebab itu untuk Ketua Departemen Kinia, saya mohon komunikasi itu tetap dilanjutkan, dan komunikasi itu bukan hanya di mahasiswa atau di pihak-pihak Ketua Departemen di MIPA, tapi mungkin petinggi-petinggi dari FMI PAUI, karena itu penting banget duduk di coffee shop, atau kita duduk di banyak hal-hal yang bisa menjadi terobosan, bahwa ini loh kita dari duduk sebagai teman juga bisa, ini loh kita sebagai alumni kimia UI, gua punya ini, proyek ini, 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 gitu. Nah itu biasanya pasti akan nyambung. Itu aja sih masalah komunikasi. Kalau alat-alat saya kira Indonesia yang tadi dibilang untuk vaksin, sekarang ini LNA itu ya tes-tes vaksin itu udah pakai saliva, tes di tempat, itu juga udah bisa. Tidak usah nunggu laboratorium besar atau 24 jam hasil PCR, enggak. Sekarang satu jam hasil PCR sudah ada di beberapa tempat, sehingga hal-hal yang seperti terobosan-terobosan seperti itu harusnya kimia atau FMI PAUI itu udah harus terebut, karena saya kebetulan jualan ya. Jadi jualan vaksin yang on the spot bisa satu jam, tidak usah, itu PCR ya, eh bukan vaksin, PCR. Satu jam udah bisa, itu disebut PCR, hasil PCR. Bukan antigen atau apapun. Nah, hal-hal yang terobosan-terobosan itu, kemudian hal-hal yang terbaru gitu loh. Jadi, oh ini harus ada PCR atau antigen itu harusnya kimia UI juga sudah menangkap hal-hal yang terbaru seperti itu, sehingga kita menjadi nomor satu atau terdepan dari penelitian-penelitian. Jadi jangan, oh yang ngikutin misalnya UGM atau ITB duluan, bahkan swasta duluan tidak. Harus anak-anak UI duluan dan harus mempunyai mindset yang future. Jadi melihat dari penelitian-penelitian atau jualan-jualan produk yang terkini, yang nantinya akan booming di Indonesia. PCR itu sebenarnya booming di Indonesia, tapi 24 jam hasilnya ternyata di Ceko, di Rusia, itu hanya satu jam aja PCR itu udah bisa. Dan harganya sangat-sangat murah. Dan itu kebetulan kita dapat dari Ceko, dan ada sebagian udah kita jual ke daerah pelosok-pelosok. Demikian Prof. Truna dan Pak Endang, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuti. Jadi ini mohon Pak Kadit, Pak WD1, ini pesannya diingat, kolaborasi itu penting. Saya bisa komen sedikit. Biasanya kami di sini biasanya teman-teman diaspora gitu ya, biarpun mereka bukan dari UI gitu. Kalau diajak, pasti langsung oh oke gitu. Apalagi kalau Indonesia. Dan saya juga bukan menyatakan bahwasannya saya bisa, semua saya bisa lakukan di sini, tapi saya bisa koneksi ke orang-orang Indonesia yang saya tahu ahli tertentu gitu. Jadi misalnya ada di UI yang butuh ahli di bidang ini gitu. Oke ya, Anda berbicara dengan orang ini. Saya bisa koneksi. Biasanya kalau saya kontak, mereka langsung respon. Jadi bagaimanapun, Pak Truna sekarang sudah termasuk senior, sehingga di kalangan diaspora ini orang yang paling didengar. Paling senior malah. Yang terbuka bagi kita untuk memanfaatkan hal ini. Terima kasih, Pak Truna dan teman-teman semuanya. Saya mengikuti kuliah dari Pak Truna dengan saya bersama. Dan sebelumnya juga sebenarnya saya sudah mempersiapkan diri agar tidak hanya mendengar. Yang pertama, saya kaitkan dengan expertise Prof Truna tentang Blood Brain Barrier dalam konteks tersebut. Akhirnya saya menemukan suatu kata kunci adalah wisdom, kebijaksanaan. Nah, apa yang dibicarakan oleh Pak Endang tadi, dan Ibu Eti, dan kita-kita semua adalah karena tidak adanya wisdom lagi. Di dalam negeri kita ini. Nah, apa kaitan wisdom ini dengan kuliah Bapak? Apa kaitan wisdom ini dengan Bapak? Ternyata saya juga pelajari ada seorang ahli dari California University, San Diego, yang melihat bahwa wisdom itu bisa diperbaiki, bisa diturunkan. Walaupun pada awalnya orang berpikir wisdom itu sama dengan intelijen. Intelijen itu tidak bisa diganggu-gugat. Noise-nya hanya sedikit. Tapi kalau wisdom itu bisa diperbaiki. Nah, konteks yang saya kata kenapa harus saya katakan demikian, apapun yang kita kerjakan, saya memang melihat negeri kita ini makin ada kemajuan gitu. Ada kemajuan. Misalnya contoh tadi yang dutarakan Pak Endang ada kemajuan. Tapi kalau saya ikuti pemimpin-pemimpin Indonesia ini dalam sosmed dan segala macamnya, saya sangat kecewa. Kecewa saya itu adalah dimana basic sign daripada orang-orang yang berbicara itu, pemimpin-pemimpin, walaupun dia profesor, walaupun dia dokter, walaupun misalnya Ibu Ed yang menyatakan bisa satu jam, itu saya sangat sedih. Karena kenapa bisa satu jam begitu. Nah, kalau dia tidak tahu mekanisme pekerjaan sesuatu itu, katakan pesiar itu, dia tidak bisa. Dia harus hati-hati berbicara begitu. Nah, dengan demikian dalam konteks ini akhirnya saya pelajari, namanya si profesor ini adalah Prof. Dilip Jaster dari California University. memang dia pesiater, tapi pada akhirnya dia mempelajari otak itu menggunakan MRI, dan akhirnya masuk ke kuliah Bapak itu. Jadi harapan saya, apapun yang kita bicarakan di sini, saya tidak melihat misalnya saya sudah, kita mungkin sama-sama lulus PhD-nya Prof. Teruna, tapi waktu saya 40 tahun di Jepang agak berbeda dengan konteks yang sekarang. karena misalnya NMR khusus, kita akan sintesis terus. Kalau kita menggunakan yang di sentral, tidak akan bisa. Yang di sentral itu memang, katakan NMR yang sangat high resolution. Tapi untuk percobaan-percobaan yang rutin, tidak mungkin kita menggunakan itu. Mau tidak mau di lab kita itu juga harus ada NMR. Nah, 40 tahun yang lalu yang 200 MHz saja sudah ada di lab saya. Tapi yang 500, yang 600-nya itu memang di sentral. Nah, mengapa saya katakan demikian? Kita harus melihat global keadaan Indonesia ini. Giaspora digunakan. Nah, di sini ada Pak Halil. Saya berikan contoh. Pada saat DRPM mau mengeluarkan kebijakan memberikan dana penelitian, harus bekerja sama dengan diaspora atau sejauh dari luar negeri, tapi mereka mengeluarkan tiba-tiba gitu, tanpa sosialisasi. Akhirnya apa yang terjadi, saya bicara juga di Guru Besar Universitas Indonesia, kok ini DRPM seperti apa? Dikeluarkan kebijakan, tahun ini apa yang terjadi, dikeluarkan kebijakan itu beberapa kali ada dana, tapi tidak ada yang bisa mensabni proposal karena tiba-tiba seperti itu. Demikian juga hal-hal yang lain. Jujur kalau misalnya prokteruna ada di Indonesia ini, mungkin akan kecewa seperti saya. Karena pimpinan-pimpinan ini berbicara mitokondia, berbicara PCR, begitu. Berbicara yang lain. Saya ingin balik lagi ke Bu Bu Etip, mau bertanya. Alat-alat apa yang ada di industri di Indonesia yang bisa digunakan untuk riset? Misalnya untuk RNA. Bagaimana untuk serela? Yang kita bicara dengan yang dilap, seperti prokteruna tadi katakan. Tapi kalau sudah untuk skala besar, mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi yang lebih besar. Jadi kalau kita memukul rata seperti begitu saja, akhirnya saya agak kecewa melihat kita-kita ini. Jadi pada akhirnya saya harus katakan kepada prokteruna, karena di Indonesia itu wisdom atau kebijaksanaan merupakan sesuatu kalimat yang harus perlu dipelajari secara mendalam, sehingga kita semua di sini yang sudah maturina, dan sudah mau pensiun malahan agar berbuat, berbicara sesuatu berdasarkan, ada evidence base begitu. Saya sangat kecewa sekarang melihat Indonesia ini, baik si Rocky pembicara-pembicara kesehatan, tapi pada akhirnya saya perhatikan, banyak orang-orang pintar di kita, tapi politisian dan decision maker yang di sana itu tidak memikirkan kita. Jadi apa yang terjadi ini 50 tahun lain belum tentu seperti ini. Jadi saya senang kalau misalnya melalui MIPA ini, prokteruna ini dengan teman-teman diaspora itu sekali-sekali berbicara ke anggota DPR itu, decision maker itu, bukan hanya berbicara di kampus itu. Kalau di kampus, saya sudah tahu, tidak apa yang spesial. Tapi kalau anggota DPR itu berbicara, misalnya bicara demikian, misalnya marketing, jadi mungkin akan berubah, prok. Kira-kira demikian, prok. Jadi kalau hanya kita bicara begini, tadinya sangat bagus, contohnya saya beritahu sama prok. Pada kemarin itu, ada masalah seseorang lain yang tidak perlu kita bicarakan. Ada dokter bicara, dia dokter bicara itu, Invalescent Plasma Therapy, dia bilang dia yang menginovasi. Kan saya garu-garu kepala saya, itu di sosmed, di TV. Profesor juga ngomong seperti itu. Jadi Indonesia ini, kita dibodoh-bodohin. Saya sih tidak dibodoh-bodohin. Saya ingin menyerang saja. Jadi mohon maaf kalau bicara saya panjang, saya memang dalam posisi agak kecewa pada saat-saat seperti ini. Sangat kecewa. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, Pak Prof. Endang. Jadi untuk ke depan, konsep yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kita itu sebenarnya ada yang baik. Tapi ada intervensi-intervensi sehingga tidak terlaksana. Di sini kalau harusnya ada DRPM bisa bicara apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Contohnya dana yang keluar tahun ini tidak semua terserap. Aneh kan ada dana tidak terserap. Siapa yang salah? Kira-kira begitu, Prof. Teruna. Mohon maaf kalau saya bicara seperti ini. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Span. Memang itulah barangkali kondisi negara kita seperti ini. Walaupun demikian, saya menghimbau kita semua bisa mengakalinya dengan terus melakukan riset. Artinya bahwa sebenarnya banyak juga yang berhasil dengan kondisi yang hambatannya memang banyak sekali. Kalau kita urutkan mungkin jauh lebih banyak seperti yang disampaikan Prof. Span. Namun demikian kalau kita hanya begitu saja, barangkali kita juga tidak akan maju-maju. Harapkan ya marilah kita bekerja. Karena kalau kita urusan dengan politikus itu lain lagi. Baik, bagi yang ingin bertanya yang lain silahkan. Pak Jaruzi, barangkali mau bertanya? Yang tadi Pak Budiawan lebih dulu. Silahkan Pak Budiawan. Oh iya Pak Budiawan. Tadi iya Pak Budiawan. Gak saya lupa. Tidak dicatat Pak Budiawan. Silahkan. Masih mute. Terima kasih Padang. Sebenarnya Pak Janu sih gak boleh. Boleh saja untuk langsung bicara juga Pak. Kalau sharing ini kan forum kita kan. Ya ini lebih tidak terlalu formal sih ya. Ya Pak. Jadi saya pikir ini akan kita bicara dalam nuansa akademis dan juga nuansa yang sifatnya untuk apa namanya saling mengisi ya dalam rangka ya kita mengharapkan ada suatu peningkatan-peningkatan yang lebih baik. Terutama dalam kaitan dengan hak upaya Universitas Indonesia untuk meningkatkan reputasi akademiknya. Salah satunya itu diantaranya. Jadi saya pertama izin Prof. Teruna dan Prof. Usman dan juga Pandang dan teman-teman lain. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa kalau dalam konsep yang tadi Prof. Teruna ini satu hal yang ingin saya sampaikan dari sharing. Bahwa apa-apa yang diusulkan Prof. Teruna itu insya Allah dari dalam konteks konsep UI itu memang ada. Ya dan sudah ya dalam pengertian terprogramkan ya yaitu diantaranya dalangan yang tadi saya katakan dengan bagaimana kita meningkatkan reputasi akademik Universitas Indonesia. Dan itu dengan berbagai program-program yang ditawarkan sampai kepada keprodi bahkan seperti itu dan juga dosen-dosen pastinya. Terkait misalnya pengundang diaspora ya itu salah satu bagian peningkatan reputasi akademik. Dan khususnya kalau kimia alhamdulillah kita sudah dapat pelajaran waktu saya jadi prodi maupun kade. Kita ada program ya dengan teman-teman dalam ini mengadakan suatu kegiatan yang namanya peningkatan reputasi akademik. Dan harapan kita sebenarnya itu semua kegiatan yang seperti ini diadopsi juga oleh departemen-departemen lain. Nah ini problem kita memang. Ternyata tidak mata dalam konteks ini ya itu lebih banyak kalau kami lihat kebetulan saya dapat amanah ini memang kimia dan fisika lah yang menonjol di lingkungan IPA. Nah itu tidak saya pungkiri dalam konteks itu fakta memang data menunjukkan baik dari publikasi ilmiah maupun dalam kaitan kegiatan-kegiatan yang menunjang seperti tadi reputasi akademik itu dengan cara diaspora program inbound dan outbound ya. Di mana kami lihat seperti propusman dan sebagainya itu sudah tapi belum rata itu yang saya katakan. Kemudian juga mengundang kerjasama penelitian dengan profesor ya silahnya mitra kita di luar negeri juga sudah ada tapi ini memang masih parsial gitu. Dan ini juga suatu tantangan dan problemnya adalah salah satunya kami identifikasi lah betul kalau memang komunikasi tapi memang untuk memajukan dan kerjasama yang mungkin kita harapkan berlanjut terus itu membangun trust kan gitu. Membangun saling kepercayaan baik dalam konteks saya katakan program reputasi akademik itu adalah kerjasama dengan resursor di luar negeri dengan diaspora kemudian industri dan sebagainya. Ternyata itu memang kita masih based on project jadi project selesai ya selesailah. Nah ini yang mungkin kita pikirkan bersama bagaimana sustainability. Kalau kita bicara improvement sustainability saya pikir juga itu juga suatu hal yang penting dan saya sepakat dengan propusman dan juga apa yang diperlukan oleh Rpordis sampai karena propusman itu memang itulah kendala kita. Nah saya pikir ini yang harus kita bangun bersama dan saya tidak menyalahkan juga dalam konteks kita semua ini karena memang kalau kita lihat bicara sekarang makanya dengan adanya ini sekedar informasi propusman ada BKD itu beban kerja dosen itu sebenarnya salah satu pengimputan data ingin tahu sebenarnya beban kerja dosen dalam konteks akademis seperti apa riset dalam khususnya dan juga pembelajaran seperti apa dan juga dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-rutinitas itu. Itu ingin kita juga melihat seperti itu. Ini saya bicara dalam konteks ini karena kalau saya bertemu di tingkat universitas oh ternyata begitu keadaan kita gitu ya dalam konteks UI. Jadi saya sepakat semua apa yang diinginkan itu tapi saya juga propusman juga perlu tahu ya kebagaimana biasanya ya orang India betul, orang Korea betul, orang Cina betul. Itu dan orang Indonesia juga sama kalau dua negeri itu hebat-hebat ya. Pengalaman saya 7 tahun di Jerman juga sempat saya kok maaf aja sharing aja. Saya melihat ketika saya kerja di sana kita gigih rajin gitu. Tapi ketika balik kita lihat situasinya oh nah ini beradaptasi dulu dan sebagainya. Ini memang sesuatu hal yang katakan tantangan. Saya katakan saya berani saya katakan publikasi saya dulu waktu saya di Jerman itu banyak. Dan saya tahu kenapa perangkat apapun saya hanya tinggal misalnya tadi yang dikeluhkan oleh Pandang itu mesen bahan kimia itu disini bisa tiga bulan apalagi sekarang ini ada aturan tertentu gitu. Nah kalau di sana saya cuma nulis aja sesuatu kemudian datang gitu bahan kimianya. Alat setersedia semua. Pengetahuan setiap hari ada rutinitas. Tapi ketika saya balik gimana. Nah ini juga saya katakan suatu hal yang memang ya kita sama-sama lah. Seperti Pandang katakan kita harus optimis, kita bertahap. Dan juga saya dalam konteks ini saya tertarik nih. Dalam hal ini saya tunjukkan Prof Taruna. Memang saya kemikal in toksikologi. Saya belajar tentang bagaimana mekanisme dan perilaku kimia itu dalam aspek toksikologi. Ya kalau kita bicara untuk long term effect itu adalah cancer. Di fokus institusi saya dulu. Sedangkan yang short term adalah toksik. Kan beda drug dan toksikan itu atau substance, hanya katakan lah itu. Dosis lah kalau kita bicara para-para selsus sebagai guru besar drug dan juga toksikan itu. Nah ini yang ketika kita bicara itu dan kita pelajari. Dan itu ternyata sebenarnya ada mekanisme kimia yang berperan di situ. Dan itu yang menarik. Makanya di institusi saya dulu 70% adalah orang kimia. Sisanya adalah biologi dalam konteks ini. Kenapa? Karena dia tahu bahwa seketika nanti kita tahu bagaimana mekanisme interaksi kimia terhadap terjadinya toksik dalam pengetahuan yang short term effect maupun yang long term effect itu, itu menjadi suatu target dia untuk keluarannya adalah mencari drug yang bisa berbasis tersebut dari jad-jad toksik itu. Contoh konkretnya adalah banyak yang dia dapatkan dari ekstraksi toksikan dari hewan laut, kemudian juga dalam kaitan dengan bahan alam, itu dijadikan drug. Kenapa? Karena belajar dari situ. Jadi saya katakan, ini juga sharing saya protoner dan mohon tangkapannya dan juga tolong koleksi kalau saya salah, bahwa salah satu interaksi kimianya itu benar bahwa itu adalah, kalau kami menyebutnya terbentuknya protein edak atau protein yang termodifikasi, yaitu dispesifikasi atau adalah unsur-unsur tertentu, asam amino tertentu, misalnya valin. Kemudian kalau dalam konteks yang DNA makromolekologi, itu mereka melihat pada bahasa-bahasa DNA tertentu, dan kemudian dari temuan tersebut, mereka kemudian bekerja sama dengan industri bahwa ada jad yang bisa mematikan sel, karena prinsip kemoterapi salah satunya, dan itu memang curi pabies bahwa sel kanser kan harus dimatikan, supaya tumbuh pergembangannya itu bisa terkendali. Nah dari ilmu toksikologi itu mereka juga berbasis di situ. Jadi dia mempelajari bagai interaksi kopalem yang antara DNA bahasa-bahasa tersebut dengan suatu senobiotik yang dalam ini bisa drug, dan kemudian terjadilah suatu proses, dan ternyata itu menjadi suatu drug yang kemudian saya lihat seperti aspirin dan sebagainya, itu adalah salah satu produk yang kami dapatkan dari institusi kami. Jadi maksud saya, itu sebenarnya sudah lama, cuman ketika balik ke Indonesia, itu persoalannya. Aduh, mohon diri, tersingkat, waktunya sudah berhabis kita. Maksud saya, ini problem kita. Jadi saya sangat senang sekali kalau Pruna dalam konteks memberikan informasi pada kita, bahwa kita bisa berdialog dan juga bekerjasama, melakukan riset bersama, dan sebagainya. Itu juga yang sebenarnya dipikirkan oleh UI. Dan sudah dilaksanakan dalam bentuk program, memang keluhan dari proposal itu memang agak mendadak. Tapi saya yakin ke depan akan terus dilanjutkan bagaimana UI ini dalam konteks ini, MIPA, dalam spesifik lagi adalah, kita bicara di sini kimia, bisa memanfaatkan peluang-peluang bekerjasama dengan diaspora, dan juga benar-benar kursus yang luar lagi. Itu saja harapan saya, Pr. Pruna, dalam konteks ini. Terima kasih. Ada tanggapan dari Pak Pruna? Ya, saya kira yang penting komunikasi. Kalau misalnya, saya di sini hanya terbuka, saya selalu bicara sama rekan-rekan 76, kita punya grup. Yang saya memberikan adalah, bisa berikan adalah mungkin koneksi, atau misalnya ada penelitian yang bisa dilakukan di sana dan bisa dikoneksi ke sini, itu mungkin lebih efisien kalau bisa punya kolaborator yang canggih. Jadi, gunakanlah saya sebagai konduit. Itu saja yang saya ingin. Karena kan sayang kalau kita punya koneksi tapi tidak digunakan. Itu saja. Yang saya pikirkan juga bagaimana anak-anak muda, pengajar atau pengajar yang muda-muda di sana, mungkin mereka tidak kenal. Gimana cara mulainya? Atau siapa yang saya berkontak? Karena saya di sini berpengalaman di sini dan tahu banyak orang, mungkin jangan dibiarin saja. Koneksi. Yang muda-muda dengar itu. Jadi, Pr. Pruna sudah menawarkan. Jadi, silakan nanti bisa kontak langsung atau di sini. Langsung saja. Makanya saya ingin membuka komunikasi. Semacam grup kali ya? Grup atau apa yang spesifik untuk ke riset, misalnya. Saya di sini juga mementor asisten profesor. Kan di sini kan kita jenjangnya asisten profesor, dia masuk asisten profesor. Tugas saya di sini mementor mereka supaya mereka bisa lulus tenure. Jadi, boleh bilang punya pengalaman bagaimana berinteraksi dengan anak-anak muda. Jadi, santai aja ya. Waktunya tinggal sedikit lagi. Saya persidakan, Pak Jatuzi. Prof Jatuzi, silakan. Terima kasih, Pak Endang. Terima kasih, Pr. Pruna kuliahnya menarik. Saya rasa banyak yang bisa kita diskusikan. Mungkin perlu waktu sehari untuk tunjuk semuanya. Saya akan adres beberapa hal yang belum sempat di cover dalam diskusi ini. Saya tadi tertarik dengan ke depan dalam celan ke depan menyiapkan generasi muda, kekemon apa, tadi diantaranya di kurikulum. Kalau saya perhatikan di sini, mungkin kita perlu nanti diskusi tersendiri mengenai ini dengan kurikulum, yaitu konten kurikulum harus lebih adres kepada molekul-molekul besar sekarang. Selama ini, jujur, saya dari Divisi Kima Analitik, pengajaran semuanya memang case dan contohnya small-molekul semua untuk mempermudah pengajarannya. Tapi ternyata ke depan tidak cukup itu. Kita mulai terbiasakan dengan pengetahuan skill, handle molekul yang besar. Nah, tidak hanya dalam hal-hal tidak. Ternyata molekul besar dalam material chemistry saya pun sendiri juga sudah tidak cukup kalau para mahasiswa yang akan masuk oleh itu hanya belajar skill, pengetahuan, meng-handle molekul kecil. Karena kristal itu sebenarnya molekul besar juga. Saya ini menjadi konsen saya, Pak Sef untuk ke depan men, nanti dalam konten kurikulum barangkali mungkin kita tidak pada hidim judul mata kuliah, tapi isinya menyiapkan kita bahwa pengalaman belajaran mahasiswa diperkenalkan dengan handling skill untuk molekul yang besar, yang memang agak lebih komplek menjelaskannya juga. Tapi sangat diperlukan, yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi, Pak Rofdunam, bahwa kita harus fokus. Fokus pada level riset departemen tadi. Itu saya sepakat juga. Itu saya rasa perlu waktu untuk membuat fokus dari yang sekarang masih di-dispose, tapi kan benang merahnya mungkin bisa mulai kelihatan. Tapi harus berani kita memutuskan buat departemen ini mau memilih fokus yang tertentu misalnya. Dan bahkan tadi kalau di MIT, tadi bahkan berani mengubah departemen menjadi departemen chemistry and biochemistry. Saya rasa ke depan mungkin perlu di-elaborasi juga, Pak Asep dan Pak Budiawan, dan para senior di Kinyaui. Apakah departemen juga akan meng-elaborasi pemikiran itu? Katanglah, kita di program pasca kan sudah ada program studi yang bioteknologi industri. Sebenarnya itu sikal bakal untuk meds seperti itu. Dan kalau dari sisi diripin saya, saya rasa departemen kimia mempunyai potensi mengarah ke departemen chemistry dan material chemistry atau material fisik. Jadi kalau pengetahuan material biologi, material fisik juga menjadi sesuatu yang menarik. Itu dari kesan yang belum ter-prefer di suci ini. Tapi mungkin untuk elaborasi besarnya kita perlu waktu lagi. Dua itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga adalah soal dari mentoring ya Pak Pak Turunia. Ini menjadi penting sekali. Terima kasih. Pak 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 Turunia. Baik, baik. Jadi ini karena waktunya sudah mau habis, jadi saya persilahkan ke Pak Bakri dulu sebentar ya. Nanti Pak Pak Turunia untuk memberikan tanggapannya terakhir. Dan ini merupakan penanya atau yang mengajukan apakah itu pertanyaan atau apa ide dan lain-lain. Silahkan Pak Tafri, perbagi. Terima kasih Pak Lang. Terima kasih. So much Prof. Turunia. Nice presentation. I just want to say a bit. Not too much. First, jadi yang pertama tadi, kaitan muncul tadi, kata-kata izin yang susah dari Departemen Kimia untuk melakukan magang. Itu satu koreksi bahwa satu-satunya Departemen yang mulai melakukan magang itu sudah sejak lama Prof. Turunia. Itu kira-kira 6-7 tahun lalu itu Departemen Kimia satu-satunya. Sehingga banyak alun ini juga yang kita manfaatkan sebagai penempatan mereka belajar di industri. Terus yang kedua, ini langsung dari Diaspora. Karena tetangga saya, Pak Stevin, mungkin Pak Jarnungsi, dan lainnya itu sudah kenal. Semua Diaspora itu sama seperti Prof. Turunia. Semua bersedia. Tapi Diaspora itu sendiri mengalami kesulitan Prof. Contoh yang disampaikan, baru saja ini, tiga hari yang lalu, walaupun tetanggaan itu, kadang-kadang kita males jalan, kita zoom saja, krik zoom. Itu Pak Stevin. Dia menyatakan bahwa repot ini, contohnya dari Brin. Mengeluarkan dana, harus ada dua universitas, terus kemudian dari Diaspora, dan sebagainya. Tapi ada suatu kendala, kaitannya adalah dengan pendanaan. Karena untuk Pak Stevin, dia juga ingin mempunyai, ya istilahnya indeks prestasi ya, di universitasnya. Jadi, at least itu, Pak Stevin inginnya, dia tidak sebagai personal, tapi melalui universitas. Tapi pendanaan dari Brin, itu keluar adalah, saya punya dana sekian, universitas punya dana berapa? Universitas di Pak Stevin ini. Ini yang lebih akan menyulitkan Pak Stevinnya itu. Karena, ya beliau, antara senior dan junior itu, yang ada adalah, tadi kendala, bahwa Diaspora yang, mohon maaf nih, mungkin bukan di Prof. Runa, yang ada di Pak Stevin ini, dia merasa, bahwa saya hanya ditempatkan sebagai nama, terus kemudian, ya kan, kemudian, mereka inginnya, maksudnya dari pihak Indonesia, itu pengukuran, pengujian. Nah, sekarang, perlu, saya sampaikan sedikit, di UK, semua Diaspora itu, terbuka sama seperti Prof. Runa, kaitannya itu tadi. Satu, inginnya adalah, suatu, riset, yang sudah dikerjakan di Indonesia, terus kemudian juga, mereka juga mengerjakannya, juga di UK. Itu, itu satu. Sehingga, si Diaspora ini, ya kan, jadi tidak merasa hanya, digunakan namanya, gitu loh satu, Prof. Runa. Yang kedua, atau yang ketiga, ini kaitannya yang lebih menyulitkan. Untuk di UK, kalau kita ingin melakukan penelitian, itu ada yang namanya, CAS, sertifikat, apa gitu, yang mengizinkan, bahwa orang luar, bisa melakukan, riset, dan teknologi, di UK. Itu mengurangkan waktu yang lama. itu. jadi, jadi yang perlu saya sampaikan bahwa, Departemen Kimia khususnya, sejak dari pimpinan Pak Jarmusi, saya, dan yang lainnya, itu sangat terbuka sekali. Dan juga kita mengadakan, mengirim, magang. Terus, untuk, kerjasama, memang itu sangat sulit, dosennya yang keluar. Karena kita tadi ada BKD, dan segala macamnya itu. satu semester isian yang harus kita isi itu, berkaitan dengan administrasi itu cukup besar, atau banyak. Terus, yang terakhir, memang tingkat mahasiswanya, yang kelihatannya itu, lebih fokus ingin menyelesaikan cepat-cepat. Dan yang terakhir, perlu saya sampaikan bahwa, Pak Menteri itu sudah membuka segala macamnya, bahwa kita, mahasiswa itu boleh empat semester, di luar, baik magang, dan sebagainya, termasuk pengiriman ke luar negeri. Jadi yang sepuluh, saya garis bawahi, ya kita semua terbuka, terus kemudian memang masalah pendanaan, dan kadang-kadang masalah administrasi, yang menyangkut, termasuk kesiapan si mahasiswanya ini, Prof. Truna. Kira-kira itu, Pak Anak, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, yang untuk terakhir, silahkan, kalau ada tanggapan dari Prof. Truna. Ya, saya kenal Pak Stephen. Tertengah saya, Prof. Jadi, memang betul, yang kalau misalnya hanya dipakai namanya saja, memang itu tidak baik. Biasanya mungkin, Iblaspora pengen juga berkontribusi saintifik juga. Jadi, salah satu contoh itu, saya ingin pilih Prof. Usman. Prof. Usman punya murid di tempat saya, kan? Nah, kita punya kolaborasi yang benar. Jadi, saya punya kontribusi yang intelektual, dan memang dia di BIA Brin kemari. Nah, kemudian, sebagian dari dana research, saya yang, misalnya, banyak suplai, dan segala-galanya yang saya memberikan. Jadi, nanti kalau kami publikasi, ya bersama-sama dengan Prof. Usman. Sama boleh. Memang itu yang kita inginkan sebagai diasporat, jadi tidak ingin kita jadi hanya nama saja. Pengennya juga kontribusi saintifik juga. Dan memang, kalau di US, lebih gampang mungkin dari di UK mungkin. Kalau di sini kita sebagai profesor, dikasih banyak independen lah ya. Tapi kalau memang proyek yang besar, kita harus melalui central administration. Jadi, kalau misalnya dana besar-besaran, ya mungkin harus melalui research center, kalau nggak salah. Jadi, kalau hanya kecil-kecil, hanya mengirim murid, itu oke. Baik, Tidaknya? Anda mungkin sedikit itu, ada wadah-dek dua itu, mungkin ada minta bicara, Pak Tito. sedikit aja ya. Baik, kalau gitu saya perserahkan, Pak Tito. Pak Tito. Ya, minta lagi. Ya, one more, Prof. Truna, di sini, sekarang kena bench fee-nya besar sekali, Prof. Truna. Itu, I don't know what's in your university. tergantung saya, tergantung profesornya gitu. Ah, ya, itu kalau profesor besar seperti kau, ya, itu nggak masalah gitu. Bagi, yang lainnya muda-muda. Pak Uthman itu, pensinya, I decided myself. Ya, karena Prof. Truna udah udah profesor besar gitu kan. Yang muda-muda ini, yang juga ingin dikontribusi itu, akan, apa, sukar sekali. that's the problem. Terima kasih. Tapi, ini hanya informasi buat UI ya. Kalau misalnya, ada yang kayak exchange begitu ya, spesifikasi di departemen kami, atau mungkin di School of Pharmacy, kalau aja datang dengan biaya hidup sendiri, biasanya banyak yang bisa mau menerima di sini, biarpun dia assistant professor, associate professor, dengan bench fee yang tidak begitu besar, karena mereka menganggap bahwasannya, tenaga Anda itu juga sebagai suatu investment gitu. Ya, that's right. Jadi, buat rekan-rekan di UI gitu, kalau misalnya, seperti muridnya Pak Uthman gitu, bisa saya tempatkan di tempat lain, kalau mau gitu, asal dia dapat biaya hidup. Kalau biaya hidup itu yang utama gitu. Mencari grain juga sulit Prof. Truna di Indonesia saat ini, untuk bisa juga keluar gitu kan. Baik, saya kira terima kasih. Terimakasih berkomentar dikit. Ya, apa lagi? Pajar udah, ya sebentar sedikit ya, tinggal udah 10 lewat 10. Enggak, untuk ini, masalah benefit, emang ini, kalau tidak di handle, emang jadi masalah. Tapi biasanya adalah, supervisor di UI sama sana, kolaborasi, komunikasi itu bisa menyelesaikan. Pak Bagi, saya baru kontak Paul, kita dari kini, kita akan, wife pain fee, kalau memang ada yang kesana ya. Mungkin, sirkulasi permintaan saya, udah disampaikan ke engineering juga, mungkin sampai ke Stephen juga. Makasih. Oke. Ya, ya, baik ya. Intinya komunikasi ya. Jadi, Baik, jadi karena waktunya ini sebetulnya, saya kira nanti mungkin Pak WD1, maupun Pak KADEP ini, ataupun dari, ini perlu ada lagi yang seperti ini, kalau bisa, sesering mungkin, karena ternyata, waktu 2 jam itu tidak terasa. Kita masih banyak yang bicarakan, udah habis. nanti malah kali tergantung dari diasporanya yang tersedia. Baik, tapi mau tidak mau, kita terpaksa harus menutup ini, cara ini, tetapi sebelum kita tutup, maka seperti biasa, kita akan foto bersama, jadi mohon diaktifkan semua videonya, nanti dari pihak, apa namanya, admin yang akan melakukan pemotongan. Silahkan. Silahkan Bapak-Ibu, videonya diaktifkan. Sekalian melihat wajah-wajah yang sudah lama, tidak bertemu ini, senior-senior saya, adik saya, barangkali ya kalau bilang adik. Belum semua ini, Pak? Masih mau ditunggu dulu. Ya, ini belum dibuka video ini. Bari. Itu di Sabri itu mana? Di Sabri. Ada Pak Sabri ini. Bari. Nanti buka video dong ya. Sampun, Mas. Oh, sampun. Kirain foto. Makasih, Pak. Oh, bukannya kayak foto ya. Ya, buka botol. Buka video, Dir. Ya, barangkali cuma segini aja ya. Silahkan yang Panitia melakukan penjempetan. Baik, Pak. Ada dua slide ya, Pak. Slide pertama dulu. Satu, dua, tiga. Ya, slide kedua. Satu, dua, tiga. Sudah, Pak. Terima kasih. Berarti beda. Sampai cantik. Ya, Yanti ya. Aduh, udah lama gak ketemu sama Yanti. Sangat lama ya. Tidak beredar ya. Karena buat panggudiawan, kita sama-sama ikut toksikolog sebenernya, Pak. Tapi jarang beredar. Jadi, lu ada kesempatan untuk berkunjung ke BIPA. Ya, karena sama-sama nanti membandingkan toksikologinya. Ya, itu. Itu sama-sama lah. Nanti kita bikin. Pak Kadev, tolong kita bikin grup nanti, Pak Kadev, untuk menindaklanjuti program ini. Ya, Pak Kadev. Baik, jadi ini acaranya sudah-sudah tutup. Jadi, saya kembalikan ke Panitia dan ke Pak Budi, barangkali ya. Tapi kan kita masih terbuka untuk kalau masih mau ngobrol-ngobrol. Ini kan informal. Saat ini kita susah juga ketemu ngobrol-ngobrol ini. Siap, Bu Yeti.